Kondisi Timur Tengah semakin tak kondusif selesai pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas pada akhir Juli tahun 2024. Pasalnya, beberapa negara mengancam akan melayangkan serangan balasan ke Israel. Bahkan kini, Kementerian Luar Negeri Kemlu Indonesia mendesak WNI keluar dari Lebanon. Dikutip dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan ke menu melalui siaran presnya pada minggu 4 Agustus. Pihaknya meminta agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, Iran, dan Israel. Hal itu dikarenakan perkembangan kawasan Timur Tengah yang semakin mencekam. Oleh sebab itu, menghindari tiga wilayah tersebut demi keselamatan dan keamanan. Selain itu, Kemlu R.E. juga menghimbau agar WNI yang berada di Lebanon untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Jika ada WNI yang berada di tiga wilayah tersebut, Kemlu meminta agar warga meningkatkan kewaspadaan. Bahkan WNI diminta terus mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan oleh perwakilan Indonesia. Selain pemerintah Indonesia, sejumlah negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis telah lebih dulu mendesak warganya segera meninggalkan Lebanon. Dihawatirkan ketegangan di Timur Tengah yang semakin memanas akan memicu meluasnya konflik di wilayah tersebut.